Misalkan kalau di barat ada white supremacy, for example, maybe ada yang namanya Japanese supremacy, bolehlah mungkin dilakukan dengan lebih subtle gitu. Misalkan satu logonya wayang, satu lagi logonya bangkon kali ya, atau apalah. Maksudnya rasanya itu nggak akan seneng ini. Sehingga yang saya rasakan ya, pada saat melihat keresahan publik ya, untuk merespon, nah kenapa sih ini logo pada begini semua gitu. Satu yang saya identifikasi, yang pertama dalam proses produksinya, saya rasa itu mengikuti landscape distribusi kekuasaan secara arus utama yang ada di Indonesia. Yang kedua, saya rasa pada saat melihat publik melakukan perdebatan ya, atau kemudian at least merasa bosan ya. Karena logonya yang dilihat tuh lagi tuh lagi, kayak agak annoying ya. Karena ini memiliki formasi yang agak mirip gitu. Sehingga itu kan berulang ya. Pada saat kita menemukan logo yang sama berulang-ulang, kalau kata Swarthor, bisa menjadi sangat terhegemoni, dan kemudian menyadari bahwa this is the correct way to produce something gitu. But at the same time, selalu ada kemungkinan orang akan opposite, dan kemudian merasa bahwa, lah kok ini lagi, ini lagi gitu, emang Indonesia ini doang gitu.